Hai Sobat Kepo, buat kamu yang lagi berusaha mengurangi makanan karena ingin menurunkan berat badan, jangan sampai skip sarapan ya, karena sarapan ini sangat penting untuk mengisi energi pada tubuh. Yuk Kepo punya 7 rekomendasi ide makanan kenyang, anti ribet, dan pastinya cocok untuk kamu yang lagi proses menurunkan berat badan. Yuk Kepoin! Telur Telur adalah sarapan yang paling mudah diolah, rasanya enak, dan mengenyangkan. Kamu dapat memvariasikan sarapanmu dengan menggunakan bahan dasar telur seperti telur rebus, orak-arik, atau omelette dengan tambahan keju, jamur, dan sayur-sayuran. Sarapan dengan bahan ini bisa membuat perut kenyang lebih lama dan mengurangi nafsu makan. Pas banget kan buat kamu yang lagi diet? Nutrisi pada telur juga cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh karena telur kayakan protein, vitamin, mineral penting seperti selenium, dan riboflavin. Pisang Pisang bisa menjadi pilihan sarapan yang cepat dan sehat, terutama buat sobat kepo yang suka makanan yang manis-manis. Sobat kepo bisa menjadikan pisang sebagai topping roti gandum, pancake, tapi kalau pisang goreng, jangan dong, nanti gagal liatnya. Manfaat dari buah pisang adalah kayakan serat, vitamin, dan rendah kalori. Mengkonsumsi pisang di pagi hari bisa mencegah lapar yang berlebihan lho. Mengkonsumsi banyak serat dari buah-buahan juga efektif untuk menurunkan berat badan. Oatmeal Sebelum memulai aktivitas, tubuh memerlukan karbohidrat sebagai sumber energi. Buat kamu yang lagi diet, pasti sedang berusaha untuk mengurangi makanan-makanan tinggi karbo. Lalu gimana? Sobat kepo bisa memilih sarapan oatmeal dengan topping kacang-kacangan atau buah-buahan favorit kalian. Oatmeal bisa menjadi sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh, dapat memberikan energi yang baik bagi tubuh. Selain itu, oatmeal juga tinggi akan serat, mengandung vitamin B, mineral, protein, kalium, kalsium, zat besi, dan magnesium. Sarapan oatmeal nggak cuma membantu menurunkan berat badan. Masih banyak manfaat mengkonsumsi oatmeal seperti membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kolesterol dan gula darah, dan membantu mendukung metabolisme tubuh. Yogurt Apakah Sobat Kepo pencinta yogurt? Atau malah nggak suka karena yogurt rasanya sedikit asam? Yogurt kasih tahu nih, dengan mengkonsumsi yogurt secara rutin, dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, menjaga berat badan, melancarkan pencernaan, serta mengurangi resiko inflamasi. Menambahkan yogurt ke dalam menu sarapan bisa membantu menurunkan berat badan, dengan kandungan protein, kalsium, dan probiotiknya juga dapat memberikan energi dan menyehatkan tubuh. Yogurt yang baik untuk dikonsumsi saat sarapan adalah yogurt yang rendah lemak dan tidak ada tambahan perasa buah-buahan atau gula. Smoothie Smoothie bisa dijadikan pilihan sarapan yang enak dan penuh manfaat bagi tubuh. Mengkonsumsi smoothie di pagi hari dapat menghidrasi tubuh dan mengembalikan cairan tubuh yang hilang semalam ketika tidur. Smoothie dapat memenuhi kebutuhan tubuh seperti protein, vitamin, dan antioksidan. Buat kamu yang gak punya banyak waktu di pagi hari, tapi harus tetap memenuhi kebutuhan energi, smoothie cocok banget nih buat dijadikan menu sarapan yang mudah diolah, lebih mengenyangkan, dan pastinya lebih enak. Berbeda dengan jus yang lebih cepat membuat lapar, Setelah di blender, smoothie tidak perlu disaring, dan kamu bisa menambahkan bahan-bahan lain seperti susu, madu, bubuk protein, kacang-kacangan, bahkan es krim. Makanya nih, tekstur smoothie lebih kental dibandingkan dengan jus, dan pastinya lebih mengenyangkan. Roti gandum Sobat kepo yang lebih menyukai sarapan yang berat, bisa memilih roti gandum nih sebagai menu sarapan sehat dan lebih mengenyangkan. Tenang aja, menyantam roti gandum tidak menggagalkan dietmu kok, karena roti gandum ini lebih rendah kalori dibandingkan roti tawar putih biasa. Hal ini disebabkan proses pembuatan roti gandum tidak memakan waktu yang lama dibandingkan dengan roti tawar biasa, dan tidak ada penambahan bahan kimia. Sobat kepo bisa langsung menyantap roti gandum dilengkapi dengan susu, jus buah, atau menambahkan topping pada roti gandum seperti selai kacang, alpukat, pisang, dan scramble egg. Sarapan lebih kenyang, nutrisi terpenuhi, berat badan juga tetap terjaga. Teh hijau Dan yang terakhir adalah teh hijau. Sobat kepo tahu nggak, teh hijau mampu membantu menurunkan berat badan. Jadi kamu bisa menambahkan teh hijau sebagai minuman pendamping sarapan. Teh hijau dapat membantu meningkatkan pembakaran lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Manfaat lain yang bisa kamu dapatkan dari mengkonsumsi teh hijau di pagi hari adalah mendukung fungsi otak karena kandungan kafein yang ada pada teh hijau. Manfaat lainnya adalah menurunkan resiko kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Pas banget kan buat sobat kepo yang lagi menjaga berat badan? Minum teh hijau di pagi hari? Tapi ingat, jangan pakai gula ya. Ide sarapan ini nggak cuma untuk sobat kepo yang lagi diet loh. Bahkan Yokepo merekomendasikan ini untuk sobat kepo semua agar bisa memulai menerapkan sarapan sehat dan pastinya anti ribet. Yuk share video ini ke teman-teman dan keluarga tersayang yang lagi diet dan masih suka skip sarapan. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.